Terbuat dari beras putih dan beberapa campuran pelengkap yang gurih, bubur ayam bisa dijadikan salah satu sarapan andalan untuk keluarga di rumah. Nah buat sasel lovers yang ingin buat bubur sendiri di rumah supaya hasilnya lembut dan gak gosong, bisa banget ikutin tips berikut ini dari Sajian Sedap. Nah langsung aja yuk! Pertama pemilihan beras. Berbeda dengan beras yang digunakan untuk membuat nasi goreng, sebaiknya sasel lovers memilih beras yang pulen dan berwarna cerah ya untuk membuat bubur. Karena jika kalian menggunakan beras pera, maka tekstur bubur bisa pecah dan terasa kasar di mulut. Pastikan juga beras tidak berbau supaya aroma bubur yang dihasilkan nantinya bisa lebih kaya bumbu. Kedua, perhatikan takaran air. Pemberian air yang pas adalah salah satu kunci sukses buburnu menjadi enak. Usahakan jangan terlalu memberi banyak air ya, karena hal itu akan membuat bubur lembek dan mudah mencair. Tapi jangan juga terlalu sedikit, karena hal tersebut bisa membuat bubur keras dan beresiko gosong ketika dimasak. Jika masih belum yakin, kalian pun bisa menambahkan air secara bertahap supaya tekstur bubur lebih terjaga. Ketiga, masukkan beras saat sudah mendidih. Hayo, siapa yang masih suka memasukkan beras ke dalam air rebusan yang belum mendidih? Ternyata hal ini tidak disarankan loh sasal lovers, karena bisa membuat bubur terlalu encer dan lembek. Sebaiknya selalu masukkan beras saat air sudah mendidih ya, supaya beras lebih kental dan menyatu. Penggunaan api juga perlu diperhatikan ya sasal lovers. Saat memasak bubur, usahakan penggunaan api sedang menuju kecil saja. Supaya air rebusan tidak cepat surut dan tekstur bubur bisa terjaga. Empat, aduk sesering mungkin. Seperti kebanyakan bubur lainnya, sebaiknya bubur nasi juga sering diaduk ya sasal lovers. Hal ini bertujuan supaya tekstur bubur makin kental dan halus. Aduk perlahan hingga beras pecah dan pastinya mengental. Kalau tidak sering diaduk, nantinya bubur bagian bawah bisa hangus dan pahit ketika tercampur. Kelima, jangan dimasak terlalu lama. Sebenarnya untuk membuat bubur, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Cukup 15 hingga 30 menit saja, biasanya beras sudah pecah dan matang merata. Jika sudah halus, kalian bisa langsung mematikan api kompor. Tapi jika masih kasar, kalian bisa memasaknya sedikit lagi hingga bumbur lembut. Itu dia tips membuat bubur supaya hasilnya lembut dan tidak gosong. Sasal lovers bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Nah, kalau kalian punya ide tips yang sejen sedap mau bahas selanjutnya, boleh banget langsung komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.